oke teman-teman sebelum nonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya udah gitu aja selamat menonton mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di channel amar pd oke berapa waktu yang lalu amar beruntung banget bisa menemukan seekor ular king cobra yang sangat besar itu kebetulan kemarin ceritanya itu amar lagi pulang kerja dari lokasi jadi ketika amar lagi di atas motor nih bersama teman-teman sekitar jarak hampir 15 meter amar ketemu dengan seekor ular jadi itu ularnya itu hanya kelihatan bagian ekor jadi dari kejauhan itu sekitar dua jengkal dari ekor itu warnanya hitam ekornya hitam ya jadi sisa badannya itu ada di semak-semak di kebun sawit jadi otomatis amar langsung loncat dari motor langsung amar kejar dan amar berhasil menangkap ekornya ternyata yang amar pegang itu ular king cobra amar kira itu ular king koros ternyata ular seekor ular king cobra sangat besar jadi ketika amar pegang ekornya amat perhatikan dan langsung keluar kepalanya ternyata ular juga sangat besar jadi kemarin itu kejadiannya itu lokasinya di perbatasan riau dengan Sumatera Barat jadi kebetulan kemarin di sebelah kanan amar nanti ada di video itu lagi ada pengerjaan reboisasi reboisasi hutan jadi disitu banyak banget masyarakat yang menanam pohon dan juga di sebelah kiri amar itu adalah kebun sawit jadi sangat tidak mungkin juga seekor king cobra sangat besar itu amar lepasin juga disitu dan gak mungkin amar biarkan situ juga jadi amar mengambil keputusan jadi ular king cobra itu amar bawa pulang gitu nanti amar bakar lepasin lagi ke tempat yang lebih aman dan juga amar bakal mencari tempat yang pas untuk dia jadi sangat disayangan sekali ketika bukan amar yang ketemu situ tapi malah pekerja yang lain jadi amar juga memperhitungkan pekerja yang lain nanti ketika mereka bertemu dengan ular itu malah malah ular dibunuh kan kasihan banget begitu juga dengan ular ketika bertemu dengan manusianya tiba-tiba nanti ularnya malah menggigit mereka jadi malah jadi bahaya banget itu kan jadi bisa jadi jatuh korban gitu jadi ya begitu ceritanya dan sekarang di kamar bahkan menunjukkan videonya ini dia wuuh awas mar iya tetap tenang tetap tenang wuuh besar wuuh wuuh silau dari sana wang iya dari belakang ya tapi enggak nampak anunya video iya mantap ini dikit aja ekornya kepalanya sih jauh iya wuuh empat meter gila akhirnya ketemu juga wuuh loh temen-temen ini amar dapat king cobra gede banget wuuh wuuhov ini ke palanya wuuh 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 gede banget ini king cobra amar lagi mau pulang dari lokasi KMES nemu dia di jalan ini Asmar Dapatkan Gede banget Untungnya Dikit-dikit lagi Ujungan Dikit-dikit King Cobra Galak banget Ini baru Ketemu King Cobra liar Galak banget Dia bakal nyerang terus ke Amar Dia juga bakal ngejar ke Amar terus Ini King Cobra Sangat besar King Cobra dari Kepatasan Riau dengan Sumbar Sumatra Barat Agresif banget Teman-teman King Cobra Tadi baru sampai di atas Amar teman-teman Terus nengok Lihat-lihat ekornya Gede banget Amar kira tadi tuh King Coros Pas matahari Kepalanya keluar Ternyata King Cobra Gede banget Wow Gila Inilah Sang Raja Dia bakal tetap berdiri Menghadapi musuhnya Luar biasa Luar biasa Cuma kalau Kayak ini Kayaknya Sedikit sulit Karena memang Mungkin dia baru pertama kali Ketemu dengan manusia Predator Jadi dia bakal Menyerang Amar Dengan cara yang Brutal Dia bakal ngejar Amar Kayak tadi Ngejar terus Amar mundur Dia bakal tetap lejar King Cobra sebesar ini Kalau gigit itu Wah Bahaya banget Karena King Cobra Itu karakternya Ketika dia menggigit Dia gak akan ngelepas Tetap digigit Dan juga itu sangat berbahaya Karena Bisa yang Dikandungnya itu Banyak banget Yang masuk dalam tubuh Tubuh kita Wow Luar biasa banget Ini King Cobra Sangat besar Teman-teman Wow Cepat ini Cepat ini Cepat 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 Gila Ini King Cobra Bakar Amar tangkap Teman-teman Jadi Amar menggunakan Kayu Berbentuk U Untuk menekan kepalanya Kayaknya gede King Cobra yang sangat besar Wow Luar biasa banget Nah ciri-ciri dari Seekor ular King Cobra Kalau untuk Sumatera Teman-teman Dia ada yang berwarna Agak Gelap Ada juga yang berwarna Merah Ada juga yang berwarna Seperti warna emas Pokoknya Variasi warna Kalau untuk King Cobra Di Sumatera Itu banyak banget Beda sama yang di Jawa Di Jawa itu ada yang Hesam Ada yang juga Coklat Wow Budi banget Amar juga bingung Sebenernya Kalau berapa dengan King Cobra Liar tuh Gimana gitu ya Dia ini agresif banget Ciri-ciri dari King Cobra Ini begini Ketika bertemu dengan musuhnya Dia bakal tetap berdiri Dan juga bertahan Jadi kalau Amar Salah ambil langkah Ini bisa Dia bisa nyerang Amar Bahaya banget Napasnya sampai bunyi Badannya mengembang Wow King Cobra Sangat cantik banget Gemuk Sehat teman-teman Wow Keren Kurang pendek dikit Kurang berwarna Amar Bakal coba untuk menangkapnya Teman-teman ya Tapi Amar Menggunakan kayu Sayang Terima kasih abyte Kau kan, kau? Hei! Wow! Gakai di sini! Oh, udah cek! tingkobra yang sangat agresif teman-teman Wow hai hai tingginya hampir setengah badan aman teman-teman tuh tinggi banget gila tingginya keren banget dia bener-bener marah teman-teman bener-bener marah tingginya Wow bener-bener tinggi banget ini ada satu meternya terlebih ada nih hai 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 masalah hati-hati karena mari lagi di dalam hutan dan juga gak mau ngambil risiko Hai wuuh spekernya jadi tekan HP nah itu dia Hai naik sudah naik putus soalnya apa kena cahaya kan putus-putus tadi putus ini gak apa-apa sambung kan Enggak-enggak, dia tetap disini King Pogreng sangat waspada Di sekitarnya Karena dia lagi berhadapan dengan manusia Dia akan menegakkan badannya setinggi mungkin Untuk menakuti mangsanya Wow, keren banget Raja adalah Raja Gimana caranya kesini? Keberatan dong Dia gak dijagain Aku cari Carilah Potong aja Tadi potong bener Mas potong gak tadi? Saya hendak Tapi ada potong sama Rudy Hei, hei Akhirnya sekian lama Amar bisa menemui King Cobra di lokasi tempat kerja Amar Ini sekitar jam Jam sengah lima bang ya Sengah lima Dia lewat Mau pindah ke kebun sawit Dari hutan Hutan alam Udah jam lima Jangan lima bang Tidak nyaga banget Amar bisa ketemu sama King Cobra yang sangat besar Luar biasa sekali Wow Kita coba untuk melarikan diri teman-teman Jadi Amar masih mencoba untuk menangkap kepala lain teman-teman ya Karena ini King Cobra yang sangat besar dan juga liar Jadi Amar harus hati-hati Amar bakal mindahin ini King Cobra ini ke tempat yang lebih aman Soalnya ini di kebun sawit Dan juga sebelah kanan Amar ini Tempat penanaman Tempat penanaman lokasi kerja Amar Jadi Amar gak mungkin Lepaskan di sini Biasakan di sini Agak bahaya banget Wah Bang main ban pergi Aduh, kelih juga Klih juga Dikumpang Udah, udah apaan itu Udah apaan itu Aduh Udah Tuh Bedirnya tinggi banget lagi Gimana cara nakapnya ini Waduh Aduh Aduh Bersambung Pasco 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 Bersambung Tidak Bukan mainan ataupun sentingan Pasco Pahaya Aduh Aduh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton